Kita harus berani menghadapi dan memberantas korupsi Dengan perbaikan sistem, dengan penegakan hukum yang tegas Dengan digitalisasi, insya Allah kita akan kurangi korupsi secara signifikan Tapi ini harus kita lakukan Seluruh unsur pimpinan harus memberi contoh Ingarso Sing Telodo Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan Kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh Untuk menjalankan kepimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya Mulai dengan contoh dari atas Dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras Saudara-saudara sekalian Semua kita percaya dan kita yakin Kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia Sekarang saya mengajak saudara-saudara Terutama unsur pimpinan dari semua kalangan Dari kalangan cendikiawan Dari kalangan ulama Dari kalangan pengusaha Dari kalangan pemimpin politik Dari kalangan pemuda dan mahasiswa Mari Kita berani menghadapi tantangan-tantangan tersebut Saudara-saudara sekalian Tantangan yang besar yang kita hadapi Ada yang berasal dari luar kita Tapi Harus kita akui Harus kita berani mengakui Banyak tantangan Banyak kesulitan Banyak rintangan yang berasal dari diri kita sendiri Saudara-saudara sekalian Kita harus menghadapi kenyataan Bahwa masih terlalu banyak Kebocoran Penyelewengan Korupsi Di negara kita Ini adalah yang membahayakan masa depan kita Dan masa depan anak-anak kita Dan cucu-cucu kita Kita harus berani mengakui Terlalu banyak kebocoran-kebocoran Dari anggaran kita Penyipangan-penyipangan Kolusi Di antara para pejabat politik Pejabat pemerintah Di semua tingkatan Di semua tingkatan Dengan pengusaha-pengusaha Yang nakal Pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik Janganlah kita takut Untuk melihat realita ini Kita masih melihat sebagian Saudara-saudara kita Yang belum menikmati hasil kemerdekaan Terlalu banyak saudara-saudara kita Yang berada di bawah garis kemiskinan Terlalu banyak anak-anak kita Yang berangkat sekolah Tidak makan pagi Terlalu banyak anak-anak kita Yang tidak punya pakaian Untuk berangkat sekolah Saudara-saudara sekalian Penegak hukum melakukan penangkapan Dengan menyebut Membuat setiap kerugiannya sekian triliun Sekian triliun Dari mana angka itu Ketika diperdaya ternyata Angka itu Bukanlah real Hasil dari tindak pidana Korupsi tersebut Tapi dihitung juga dampak-dampaknya Misalnya yang terkait dengan Apa namanya Kegiatan beraktivitas di hutan lindung Misalnya Atau dampak mungkin ya Dampak pada lingkungan Dampak lingkungan Sampai atmosfernya segala macam Lalu dihitung biaya mengembalikan Kebun tersebut menjadi hutan Seperti sebelum disentuh sama sekali Ya tentu biayanya triliunan Itu dihitung sebagai kerugian keuangan negara Bagaimana mungkin Apa namanya Implementasi asit recovery Bisa diterapkan dalam Kasus-kasus seperti itu Ini kan gak mungkin Tapi kenapa Kegiatan berlaku belakungan itu bang Ya makanya Itu menjadi evaluasi kita Jadi jangan satu Untuk menyatakan Nanti saya belum selesai ngomong pak Ini kan kita ngomong Sebagai bangsa Kita gak ada subjek apa-apa Kita lepaskan segala macam Subjek kita Dan berdiskusi disini Diskusi cari evolusi Artinya bisa saja Ada elemen-elemen penegakan hukum Penegak hukum yang memang Mencari sisi bombastis Dalam penegakan korupsi Oh kita bombastis nih Kita hearing di komisi 3 Kita bilang Wah sekian Menangkap dengan terdapat Apa Tersangka korupsi Dengan kerugian sekian triliun Sekian triliun Sekian triliun Penegak hukum yang lain juga Gak kalah Jadi ada lomba-lomba penegak hukum Kayak gitu bang Bukan Makanya ini kan soal Apa namanya Kita evaluasi kritis Terhadap dari kita sendiri Jangan dicari Sisi Sisi Apa Bombastisnya dulu Api Ya kan saya Biar kita kebuka semua Gitu loh Ketika kita bicara Asset recovery Itu pasti bingung semua Bagaimana mungkin Asset recovery Yang dikejar adalah Perbaikan misalnya Lingkungan Lingkungan yang mau kembali Seperti jaman Dulu kala Sebelum Belanda Ini Datang Misalnya Timah misalnya Dihitung itu Ya kan Yang saya baca ya Kerusakan lingkungan Yang terjadi Sejak jaman Belanda Dulu Apa namanya Ambil timah disitu Gitu Kalau mau kembali Seperti itu Yang bagaimana mungkin Terjadi yang namanya Asset recovery Berapa ribu tas mewah Disitu juga Gak akan Apa namanya Gak akan Bisa Apa Dipenuhi Harusnya seperti apa bang Dari tanggapan Harusnya Perogen keuangan negara Yang timbul Secara nyata Dari kejahatan tersebut Menurut saya ya Sehingga Realistis Yang gak hanya besar Di judul berita-berita Oke Gitu kan Yang benar-benar Keuangan negara Yang hilang Itu yang kita kembali Kalau memang ada Kejahatan lingkungan Dalam hukum lingkungan Kalau ada dalam konteks Misalnya kejahatan ekonomi Hukum ekonomi Itu ada 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 Baik Bang Ege Tadi sempat Sedikit mau menimpali Silahkan Sedikit Lama-lama jadi banyak Poin saya adalah begini Kan masing-masing punya Paradigm Mental window Untuk melakukan penilaian Hal tersebut Nah Ini menjadi menarik Karena ada teman-teman Yang mengatakan bahwa Tentu saja Agak aneh juga Kalau sejak zaman Belanda Tapi ketika itu Mulai disentuh oleh perusahaan itu Ketika dikaitkan Misalnya dengan sebuah Kegiatan Yang kemudian Berujung pada PPKOR Dan TPPU Misalnya Nah Tapi tentu Selalu ada jalan tengahnya Yang saya sebut sebagai Paradigm atau mental window Tadi ada metode-metodenya Misalnya suatu saat Misalnya Komisi 3 ya Ketemu dengan Apa ketua PPK Atau dengan Jaksa Agung Aturan Kekusian Penegak Kekusian Penegak Kekusian Lalu membahas itu semua Tapi yang Mau disampaikan Almas dan teman-teman Akademis itu adalah Misalnya Balik Nah ke satu contoh lagi Undang-Undang Rampasan AC Kan ini sudah ada Yang membuat kita Harus sampai ke sana Ada peraturan-peraturan Internasional yang Sudah kita ratifikasi Pak Jokowi Kalau ini keberlanjutan Juga sudah pernah Menyampaikannya Sudah cukup lama Kita ingin ke sana Tentu saja nanti Ada implementasi Yang harus kita kaji bersama Dan akademisi siap Nah maksud saya Ini kan bisa menjadi Salah satu How to tadi Sambil kita nanti Melihat Apa yang akan terjadi Misalnya dengan Cita-cita ini kan Dinyatakan dengan Sangat kuat Dan harusnya Komitmennya juga Sejalan gitu kan Betul Oke baik Oke mau menambahkan Tadi kalau gak salah Saya mendengar Ada anggapan Bahwa Persepsi Setidaknya Korupsi di Indonesia Semakin Semakin memburuk Ini dikarenakan Adanya indikator Yang mengatakan Indeks persepsi korupsi Di Indonesia Semakin meningkat Atau menurun Sebenarnya Sehingga dikatakan Korupsi semakin parah Saya harus Mempertegas lagi ya Bahwa Indeks persepsi korupsi Yang sehari-hari kita bahas Di stasiun TV Di media Dan lain-lain Itu umumnya Kita kutip dari Transparency International Transparency International ini Kalau misalnya Kita lihat lagi Siapa dia Dia adalah sebuah Organisasi yang Sifatnya Voluntary Association Di Jerman Artinya Dia adalah sebuah Organisasi yang Bersifat Voluntary Atau kesukarelaan Yang berasal Dari Jerman Dan Bahkan di Jerman Sekalipun Transparency International Bukan sebuah Organisasi Yang datanya Itu bersifat Otoritatif Atau dipakai Pemerintahan Di kandangnya sendiri Oke Gitu Jadi Itu dia Soal itu Tapi begini Saya tidak ingin Terlalu jauh Mendiskreditkan Apa namanya Transparency International Tapi di Indonesia Kita memiliki Sebuah data Yang otoritatif Tentang korupsi Yang kita sebut Indeks perilaku Antikorupsi Yang diproduksi oleh BPS Yang ada kemiripan Sebenarnya Dengan Apa yang diproduksi oleh Transparency International Bedanya Transparency International Hanya memproduksi Indeks korupsi tersebut Hanya menggunakan Satu variable Yaitu persepsi Sementara indeks persepsi Antikorupsi yang diproduksi oleh BPS menggunakan Dua variable Satu adalah persepsi Tentang korupsi itu sendiri Yang kedua Adalah pengalaman Si responden Soal Berkaitan dengan Korupsi itu sendiri Kalau kita periksa lagi ya Tahun 2014 ya Indeks prestasi antikorupsi Atau IPAK Itu ada di 3,61 Kemudian meningkat Menjadi 3,7 Kemudian meningkat lagi Pada tahun 2022 Menjadi 3,93 Artinya Perlu juga Bagi kita Untuk memperiksa lagi Seberapa Sohi Ya Dalam cara kutip Data yang digunakan Tapi saya setuju ya Apa tadi Dikatakan bahwa Ini dipertanyakan nih Yang namanya Undang-undang Rancangan undang-undang Perampasan aset ya Presiden Prabowo Ketika Berpidato Di saat Apa namanya Debat politik ya Mengatakan juga Bahwa Ya kalau perlu Kita akan Seakan Undang-undang Perampasan aset Ini tinggal Bagaimana kawan-kawan Dari Apa namanya CSO Termasuk ICW Memberikan masukan Ke kawan-kawan Kita di DPR Bagaimana soal Teknikalitisnya Tadi kan Ini kan yang dibahas Oleh Bang Habib Dari Komis Tidanya Bagaimana Soal prakteknya Nanti Jangan-jangan Malah bisa digunakan Sebagai alat Untuk begini Begitu Disimpangkan Bisa backfire lah Gitu ya Itu dia Jadi Kita sama-sama lah Kita sama-sama Bahwa Faktanya ada Janji dari Pak Prabowo Untuk Memprioritaskan Undang-undang Ngesahan Undang-undang Pak Prabowo dalam hal ini Tidak secara bold Mengganjikan itu Pak Prabowo dalam hal ini Sewaktu lagi kampanye Mengatakan Korupsi ini Adalah sesuatu yang akut Yang harus kita bereskan Gitu ya Kalau memang pada akhirnya Diperlukan Kita akan Apa namanya Seakan Rancangan undang-undang Perampasan aset Artinya Oke Kalau misalnya kita lihat Bahkan di sebelumnya Pemerintahan sebelumnya Presiden Jokowi Presiden kejujuh Presiden Jokowi Sudah meminta DPR Berkali-kali ya Untuk mengesahkan Rancangan undang-undang Perampasan aset Saya pikir Sebenarnya DPR pun juga Sebenarnya punya niat yang baik Tapi harus berhati-hati Ini dia Harus berhati-hati Jangan sampai ini Rancangan undang-undang Ketika sudah jadi undang-undang Malah kemudian Backfire dan menjadi Menembak ke orang-orang Yang sebenarnya gak bersalah